ini berat, berat banget terutama ini buat diri aku sendiri ya reminder buat diri aku sendiri when nobody else celebrates you learn to celebrate yourself when nobody else compliments you then compliment yourself it is not up to other people to keep you encouraged it is up to you encouragement should come from the inside nah, dia bilang gini kalau gak ada satupun yang ngerayain diri kamu terus belajarlah untuk merayakan diri kamu sendiri ketika gak ada seorang pun yang memuji kamu uji aja diri kamu sendiri itu tidak terserah pada orang lain kok untuk membuat kamu semangat itu itu tergantung pada dirimu sendiri penguatan encouragement itu penguatan penyemangatan gitu ya harus datangnya dari dalam nah, dalam banget ya ini, udah deh jadi aku termasuk salah satu korban keluarga yang pelit memuji tidak pernah dipuji tidak pernah dirayain tidak pernah di wah, gimana-gimana gak lempeng gak ada yang nguji gitu ya jadi seringnya dulu tuh sering minder sebenarnya walaupun tampak luarnya sepertinya percaya diri tapi sebenarnya dalamnya tuh minder aslinya dan itu efeknya kemana-mana sih sebenarnya jadi kalau ada cowok yang dari keluarga yang the half gitu aku merasa gak pantas buat dia gitu atau misalnya ada orang yang memuji aku cantik aku meragukan pujian itu kayak gitu parah deh ini memerlukan waktu juga buat aku untuk bisa ngeliat sisi positif dari diri aku sendiri untuk bisa memberi semangat buat diri aku sendiri ya jadi aku berusaha celebrate myself jadi bener-bener aku merasa bahwa diri aku tuh cukup berharga bahwa diri aku tuh penting untuk aku seneng untuk aku bahagiain gitu jadi buat kalian-kalian yang punya pengalaman serupa kayak aku ini quote bisa jadi reminder banget buat kita-kita gitu ladies jadi semua itu tergantung dari kitanya gitu penguatan itu harus datangnya dari kita gitu kalau gak ada satu pun gitu orang yang apa ya menghargai kita atau gak pernah muji kita never mind gak ada masalah gitu loh gak penting-penting amat lah mereka itu gitu yang penting kitanya sendiri bagaimana kita ngeliat diri kita sendiri gitu bagaimana kita ngehargai diri kita sendiri ngejaga diri kita sendiri ngehargai diri kita sendiri menyenangkan diri kita sendiri gitu loh jadi kalau misalnya misalnya aku pergi beli pizza hut beli apa gitu yang aku suka makan buah-buahan walaupun mahal-mahal aku beli ya itu karena aku pengen celebrate myself gitu aku pengen ngerayain diri aku sendiri gitu loh terus aku pakai makeup gitu supaya apa kelihatan cedih aku seneng gitu kalau aku habis makeup terus cantik nah itu kan hal-hal yang yang penguatan buat diri aku sendiri gitu loh gitu guys jadi semuanya balik lagi kita yang nentuin saya Nunun Jakpar selamat menikmati selamat menikmati